Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Farida Saragi. Apa kabar kalian di rumah? Ibu sangat berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Demikian juga dengan ibu-ibu di sini. Nah anak-anak, hari ini tentunya kalian masih semangat atau untuk belajar? Itu harus ya anak? Nah hari ini kita akan belajar menggunakan buku tema 2. Dengan tema bermain di lingkunganku, subtema bermain di lingkungan rumah. Hari ini kita punya tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengenal bentuk benda beserta wujud benda di lingkungan rumah. Nah anak-anak ibu semuanya, coba perhatikan benda yang ada di sekitarmu. Mungkin di situ ada meja, ada kursi, ada pensil, ada buku, ada handphone, ada laptop, dan lain sebagainya. Nah apakah benda itu semua bentuknya sama? Apakah warnanya sama? Ibu yakin? Bentuk dan warna benda itu belum tentu sama. Nah anak-anak ibu, bentuk benda ada berbagai macam. Ada yang bentuk persegi. Ada yang bentuk persegi panjang. Ada yang berbentuk lingkaran. Ada juga yang berbentuk kubus. Ada yang berbentuk balok. Dan lain sebagainya. Nah anak-anak ibu, setelah kita mengenal bentuk bentuk benda, maka kita juga harus memahami wujud benda tersebut. Nah mari kita pelajari. Menurut wujudnya, benda dibedakan menjadi tiga. Yaitu, yang pertama, benda padat. Apa sih benda padat? Benda padat adalah, Benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Tadi kita sudah belajar tentang bentuk benda. Benda padat seperti meja. Bentuk meja itu seperti apa? Persegi panjang. Mungkin ada di situ cincin. Cincin itu bentuknya seperti apa? Lingkaran. Nah berikutnya, benda cair. Apa itu benda cair? Mungkin anak-anak ibu sekalian sudah pernah melihat dan tahu, Oh ini benda cair. Ini benda cair. Tapi belum tahu atau belum paham pengertian dari benda cair. Nah ini kita belajar tentang benda cair. Apa itu benda cair? Benda cair adalah benda yang dapat berubah bentuk menurut bangun dan tempatnya. Contoh, jika air, air itu merupakan benda cair ya anak. Selain air, ada madu. Apa lagi? Ada kecap. Apa lagi? Ada saus dan lain sebagainya. Nah, dari penelitian ini gue akan jelaskan contohnya. Contoh, jika kita masukkan air ke dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai wadahnya atau tempatnya. Maka air itu berbentuk seperti gelas. Bagaimana kalau air itu kita masukkan ke dalam botol? Apakah bentuknya seperti gelas? Tidak. Maka air itu akan berbentuk seperti botol. Ya, benar sekali. Nah, kemudian kita akan belajar tentang benda gas. Apa itu benda gas? Benda gas adalah jat ringan yang sifatnya seperti udara. Contoh, balon yang berisi udara. Kemudian, ban sepedamu yang berisi udara. Kalau dia tidak berisi udara, itu namanya kempes. Maka kamu akan gunakan apa yuk? Pomba untuk mengisi angin supaya benda itu bisa digunakan. Kemudian berikutnya, gas LPG. Tahu? Tahu gas LPG yang digunakan ibu mudir rumah untuk memasak? Itu berisi gas. Nah, setelah kita mempelajari bentuk benda dan juga wujudnya, Ibu yakin dan ibu berharap kalian dapat memahaminya lebih dalam. Mungkin selama ini sudah paham? Menarik ini. Setelah mendengar video pembelajaran dari ibu, kalian lebih memahaminya lagi. Di akhir video ini, ibu akan memberikan tugas latihan untuk kamu di rumah. Yaitu, Tuliskanlah 5 benda padat yang ada di sekitarmu. Kemudian yang kedua, Tuliskanlah 5 benda cair yang ada di sekitarmu. Yang ketiga, Tuliskanlah Benda Jat Gas yang ada di sekitarmu. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye! Benda Jat Terima kasih.